Halo semuanya Jumpa lagi Bersama saya Rowak Saya harap teman-teman Tidak busan Dengan apa yang Sering saya buat Videonya ini, saya upload Apapun itu Jika bikin kalian bahagia Dengan kesialan saya waktu nempah Silahkan like, komen Jangan lupa subscribe Ada tombol merah di kanan bawah Sekarang saya akan Share pada kalian semua Saat ini banyak sekali Orang yang membuat Tuyul atau alternatif Karakter itu pakai Rogo atau stalker Dan farmingnya di Sevegbabe Sekarang ini kita jual material Itu sangat sulit Dan harganya pun Sangat anjlok sekali material Disini berhubung saya Suka nempah Pokoknya Ragnarok ini Yang bikin saya seneng Itu nempahnya Degdegannya Itu yang bikin saya seneng Sekarang saya akan share Bagaimana Ini Tuyul Alternatif karakter saya ini Sudah level 90 Premium Masih 2 hari Sedangkan Biasanya Orang-orang itu Premium sudah habis Tuyul paling Sampai level Ya 80an Berapalah Itu Nah disini saya punya 3 stok Untuk Untuk Premi Kemarin itu Snapping Ya gak dapet-dapet sih Waktu harganya 4 jutaan murah Kita langsung Beli aja Udah gak usah Pikir Panjang-panjang Nah ini saya akan Share bagaimana Saya bisa Bikin karakter Seperti ini Premi masih 2 hari Level sudah 90 Nah sedangkan Ini 90 Combat time Saya 360 Nah ini 360 Saya farming Di Corbot Archer Zeny 200 ribuan Ini dapat Zeny Sekitar 700 ribuan Ini Sama dapat Material Kita jual dulu Nah Sekitar 50 ribu Sama Kita jual Fullnya Kita jual Full Ini Nah Ini Zenynya Masih 1 jutaan Nah Zeny Dari tuyul Ini Gimana Cara saya Memindahkannya Sebenarnya Tidak perlu Saya pindah Tapi Karakter utama Itu Waktu Kontribusi Dia itemnya Yang keluar Apa Saya belinya Material Untuk Kontribusi Good Medal Dan lain-lain Itu pakai Uang dari Karakter tuyul Ini Nah Sedangkan Materialnya Sama ini Rook Oridekon Ini kan Sekitar 80 Ini level 89 Sampai 90 Aja Dapatnya 2400an Ininya 38 88 Kalau Teman-teman Tidak Penalty Yundi Kobot Archer Itu Zenynya Sekitar 1 jutaan Sampai 1,2 juta Nah Untuk Material Yang ini Yang biasa Ini Sekitar 3500 Ini mungkin Sekitar 60an Nah Kalau Rook Eridekon Itu Sekitar 120 Sampai 140 Soalnya Saya Farming Itu Dari Awal Itu Nyari Barang Untuk Nempa Saya Yang Nyari Rook Oridekon Dan Rook Alunium Nah Gimana Saya Farming 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 Sebenarnya Biasa Saja Saya Farming Itu Pertama Di Ini Di Prontera West Itu Sekitar Sampai Level Berapa Ya Sampai Level 19 Farming Farming Jangan Yang ini Kita Farming Concon 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 Mana Concon Ini Concon Farming Farming Kita Pakai Kita Pakai Cut Revolution Nah Kenapa Kita Pakai Cut Revolution Karena Ini Bisa Satu Hit Satu Kill Kita Pakai Cut Revolution Setelah Kita Level Ini Disini Kita Sampai Level 44 Bisa Tidak Masalah Setelah Kita Disini Kan Kita Nyari Steel Kalau Kita Lagi Hoki Itu Kita Dapat Fadon Cut Harganya Lumayan Fadon Cut Kita Ajar Matir Kenapa Kita Pakai Cartag Bentar Ya Ini Satu Kali Hit Mati Semua Kenapa Kita Pakai Cartag Kok Bukan Hammer Fall Hammer Fall Itu Untuk Monster Yang Ngumpul Kalau Ini Kan Bener Ngumpul Tapi Dia Pencar Posisinya Ada Di Depan Bukan Di Sekitar Kita Jadi Otomatis Kita Lempar Langsung Kena 4 Kena 3 Kalau Hammer Fall Kadang 2 Kadang 1 Walaupun Dia Maksimal Bisa 6 Target Setelah Disini Sampai Level 44 Berarti 44 54 Sampai 64 Ini Kalau Saya Suka Farming Disini Jangan Yang Disini Soalnya Disini Banyak Orang Iseng Kalau Iseng Kita Tinggal Tidur Malah Kita Tidak Dapat Apa Apa Soalnya Momonnya Ditarik Terus Ditinggal Posisinya Berhenti Ini Saya Disini Ada Yang Farming Ini Kenapa Disini Karena Disini Dapat Empat Momon Sekaligus Kita Disini Bisa Pake Hammer Fall Bisa Pake Cartag Terserah Mana Pilihannya Disini Disini Sekitar Sampai Dua Level Nah Ini Kita Disini Nah Ini Ada Tiga Ini Gumpul Disini Kalau Disini Kita Pake Holy Dagger Holy Dagger Tapi Kita Tidak Bakal Bisa Satu Hit Sebenernya Kita Coba Disini Kita Pake Holy Dagger Kalau Saya Masih Nge Food Tapi Food Food Saya Yang Bintang Tiga Cukup Gak Usah Yang Bintang Lima Ini Coba Ini Untuk Kalian Saya Makan Dulu Ini Gak Bapalah Demi Kalian Biar Tahu Disini Farming Seperti Apa Disini Kita Stay All right God God Toucher Oh Ya Skillnya Ini Skillnya Kita Pake Hammer Fall Hammer Fall Kita Gak Usah Pake Ini Kita Cuma Pake Oval Trust Saja Oke Bentar Ini Dihabisin Dulu Nah Ini Posisinya Agak Kesini Nah Ini Nah Sudah Disini 360 Menit Saya Farming Itu Kalian Pasti Levelnya Itu 90 Premium Premium Masih Seat Satu Hari Kenapa Saya Kejar Level 90 Nah Tuh Ini Keunggulan Dari Level 90 Itu Disini Nah Ini Box Level 90 Kita Bisa Ambil Lumayan Ini Kita Bisa Dapat Satu Kartu Nah Inilah Yang Penting Satu Kartu Kita Ambil Kalau Tidak Kartu Yang Fantasi Ya Intinya Kita Yang Paling Penting Adalah Ini Kita Buka Kita Dapat Apa Dash Ternyata Isi Skat Lumayan Kalau Kemarin Saya Pernah Dapat Itu Goblin Lumayan 3 Juta Nah Ini Level 99 Sudah Tidak Penting Lagi Nanti Setelah Levelnya Setelah ET Nanti Biasanya Saya Minta GP Teman Teman Guit Nanti Setelah ET Ini Karakter Langsung Saya Hapus Oke Sekian Dulu Teman Teman Ini Adalah Trick Saya Untuk Farming Dengan Tuyul Insya Loh Nanti Kedepannya Setelah Ini Saya Hapus Nanti Saya Buatkan Step By Step Langsung Farming Di Tempat Nanti Saya Cut Videonya Saya Potong Potong Saya Jadikan Satu Nanti Khusus Tuyul Kalau Saya Tetap Worth It Wadsmith Kalau Magic Attack Pakai Egg Wizard Ini Soalnya Saya Tiba Attack GX Attack Otomatis Saya Tidak Butuhkan Ini Semuanya Hitam GX Kita Butuh Ini Terutama Kartunya Ini Supaya Ini Menghemat Menghemat Mana Ini Sebenarnya Tidak Begitu Bagus Enchant Kartunya Pun Juga Tidak Begitu Tidak Begitu Penting Bawang Kita Hunting Di Demi Human Cuma Kita Damage Increase Semua Ini Holiday Dagger Juga Plus 5 Pecah Cuma Ini Saya Murah Sendiri Dapatnya Damage Increase 2% Ya Biasalah Hitamnya Oke Terima Kasih Teman Teman Sekian Dulu See you Next Time Kalau Teman Teman Suka Dengan Video Ini Subscribe Tombolnya Ada Di Pojok Kanan Bawah Yang Warna Merah Kalau Ada Saran Mungkin Ada Tuyul Yang Lebih Worth It Kalau Menurut Saya Tetap Bad Soalnya Saya Tiba Tag Silahkan Comment Like See you Next Time